Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya di Giripur Nama Channel Pada kesempatan kali ini saya akan meng-unboxing sebuah produk gimbal atau stabilizer kamera yang diperuntukkan untuk mirrorless atau DSLR kamera Lebih lengkapnya mari kita simak tayangan berikut ini Nah produk yang dimaksud adalah Feng Yu dengan tipe MG Light 3 axis gimbal 4 mirrorless mirrorless kamera inilah produk yang akan saya unboxing jadi sebenarnya umum utamanya sudah saya lepas saya memperolehnya di toko online tepatnya di checkmail.com dengan harga diskon akhir tahun selisih 2 juta dari harga normalnya lebih lengkapnya kalau kalian penasaran untuk melihat tersebut kasih dari produk ini silahkan langsung meluncur ke checkmail.com jadi saya kali ini hanya akan menunjukkan apa saja yang didapat dengan membeli gimbal tipe MG Light ini jadi ada versi yang lengkapnya bedanya adalah kalau yang Light ini tidak disertai handle yang lebih profesional hanya sekedar stick handle saja oke kita buka booknya kita buka kotaknya apa yang kita dapat dari produk ini oh ada dua tasnya ya bisa kita semarkan di pundak kita ini dia jadi ada dimasukkan ke dalam kotak untuk patah lebih ringkat jadi ketika kita mau berpergian kita tinggal bawa saja tasnya di dalam tas ini terdapat beberapa komponen pertama-tama adalah charger baterai dan berikutnya adalah baterainya baterainya itu sendiri jadi kita dapat 4 baterai tapi sesungguhnya kita cukup menggunakan 2 baterai saja jadi yang 2 baterai ini adalah baterai cadangan jadi kita dapat 2 baterai cadangan ini 3,7V 2200 mAh ini tipe baterainya tipe putih apa nih agak besar dari baterai normal yang ada yang bisa dilihat nah ini selain itu sebelum kita ke gimbalnya di dalam sini kalau ada USB cable untuk ya untuk untuk mengkonekkan gimbal ini ke komputer jadi framework firmwarenya itu bisa diupdate ya pemirsa dan uniknya lagi gimbal ini bisa dikontrol melalui smartphone dengan koneksi bluetooth ya jadi bisa dikendalikan melalui bluetooth kelebihan dari kipal ini ini adalah manual manualnya ya tapi tidak membangun ada manual singkat cara penggunaan dari kipal ini ini ada kartu garansi dari thank you nya untuk orang tingkat nah ini adalah kipalnya cukup besar gimbalnya yang terakhir adalah sticknya handle stick handle ya ini diisi baterai 2 baterai kita masukkan ke sini nah kalau gersi pohnya di atas light ini ini ada ada semacam letter 10 handle kalau ini hanya stick saja seperti ini oke ini dari kotak dari venue mg light 3 axis gimbal 4 mirrorless oke saya akan coba coba implementasikan di micon SLR kamera saya jadi sebelum kita nyalakan terlebih dahulu kita pasang kamera di bukannya ya disini ada beberapa sedang yang harus kita lakukan agar kamera lebih dahulu harus seimbang ya baik ke kiri ke kanan ke depan ini harus seimbang dulu fungsinya agar kibar tidak terlalu berat kerjanya ya ini sudah maksimal ya ini bisa digeser ke kiri ke kanan ke samping ya ini juga handle ini juga bisa kita kontrol ya disesuaikan agar kamera seimbang di posisinya ya ini bisa kita turunkan ke depan ke samping ke kiri ke kanan lihat kamera harus seimbang ya nah ini karena saya menggunakan lensa yang agak panjang jadi ini sudah mentok nih pemirsa jadi gak bisa lagi seimbang ya jadi ini hanya suatu saja nanti diusahkan ini juga kamera harus seimbang posisinya harus seperti ini ya sebelum kamera dihidupkan oke coba kita hidupkan kita menekan tombol di setiapnya ya nah ini kita sekarang sudah bekerja kiri kanan kalau tidak tetap mengarah ke depan bisa kita putar ke kiri ke kiri kanan ini saya masih ada kali nya ya saya cukup kuat sekali mengangkat kamera sel ya oke demikian cara implementasinya selanjutnya mungkin kalian bisa simak contoh pengambil gambar menggunakan kiri ini selamat menikmati 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 selamat menikmati